Kalau bukan dari tanganmu, mana mungkin aku dapat mengenal cintanya Aku dapat mengenal kasihnya Semua ku serahkan padamu Karena mati hidupku ada di tanganmu Hai, ketemu lagi dengan Idol Tikri di sini Dan hari ini aku ditemenin sama Ray, apa kabar kalian semuanya, para Subraker aku Dimanapun kalian berada, kita absen yuk Lama nih gak absen, 2 tahun kayaknya gak absen Lama kalipun Indonesia Singapore Malaysia Hongkong Taiwan Thailand China Arab Saudi Abu Dhabi Mulai bingung Abu Australia Jemani Yang pasti ya dimanapun kalian berada Aku disini Dilahirkan untuk kalian semua ya Aku disini Dilahirkan untuk siapa Galang nih Ini kita akan mereaksin ini kamernya Onyo Betran Putra Onsu Nyanyiin lagu Aku dilahirkan untuk siapa Tapi sebelum itu, aku yakin kalian semua dilahirkan untuk siapa Nah ini gitu Langsung aja Betran Putra Onsu Aku dilahirkan untuk siapa Gimana menurut Ngana? Udah banget ya gini Dihati Dihati Haruskah diriku mengorbankan lagi Cinta yang telah lahir Dihati 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 Begitu ya Hanya karena Kau Kumpul lagi Dihati Dihati Lari Kalau anak-anak B.A. Ada yang bawain lagu ini Ini boleh diambil Boleh diambil Bagus banget Dihati Tapi ini Bisa diambil Ini Unik Oke Ya Uuuu Tuhan Kini ku bertanya Sebenernya aku siapa Aduh lembut banget Ambil skas Aku siapa Dihati sini Tuhan Kiniku Diku nya tuh feel downloadnya tepat loh Ya diku Diku nya tuh feel downloadnya dapet Tuhan Coba tolong diriku Yang sebelah Untuk siapa Tarikan Uuuu Itu dapet loh Banget loh Pokoknya yang Awal tadi terus Pengulangan lagi Ya Itu feel downloadnya dapet loh Oh Aduh Aku dilahirkan Untuk siapa Aduh Ini Onyo nih Sumpah ini 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 Aduh enak banget Kalo Onyo dengerin terus Selalu Dangdut Kalo atau engga Memang udah ngerek Apa Ke distract Dangdut Ini Kayaknya banget Dia bisa mencengkok Yang Aduh high gitu Ini aja Udah dapet gitu loh feel nya Dan dengan cara Dia ya Suka banget Aduh Aduh Oh Oke gitu ya Lebih kayak Lebih kayak Lebih kayak Lebih kayak Lebih kayak Enran ya Bukan Cengkoknya Mungkin Dan tuh cengkoknya agak beda Dan aku tuh Apa namanya Ini yang punya ide Lagu ini Ini adalah Ical D.A.3 Ical tuh Wuh keren banget Jadi Makin banyak orang yang terinspirasi Mengini ke lagu ini Ya kan Tua Aduh 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 Onyo Mengingin Lagu ini Kayak Lagu ini tuh Udah Lagu nya Aduh iya iya gak sih kan setiap penyanyi itu punya lagu pamungkas lagu andalan yang udah bener-bener kayak harta mati kita mau belokin kemana aja jadi ini usahakan-akan kayak gitu musiknya musiknya arang semennya memang beda beda banget ini bener-bener oh arang semennya bener-bener beda banget iya oh aku sukanya penekanan-penekanan dapat memilih dan aku sukanya apa coba attitude-nya dia nyanyi pas nyanyi bukan attitude keseharian tapi attitude dia waktu nyanyi dia ngeluarin suara itu dan dia ini kan berkata lip-sync ya nyanyinya berkata lip-sync apa enggak sih ya pasti ini yang kataku bukanya jelek nah itu mau mewek-mewek mau kayak tadi kayak tuh begini, mau gitu waduh amat yang ting suaranya cakep ya kita orang yang ku cinta semua ku serang padamu ku 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 Kalau dia Karena mati Karena mati Hidupku Itu lah ya Beda dari kak Julio Oh 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 Gila Mahal improve Mahal ini bukan improve Yang sembarang keluar dari setiap Mulut setiap nyanyi Iya Kan aku pernah bilang ya di reaction kemarin Waktu dia live Ini onyo nyanyi itu bikin penyanyi dan ludminder Kenapa ya? Karena cengkoknya itu berbeda Sama penyanyi dangdut Kalau aku sama Raga nyanyi lagu ini Perbedaannya tuh tipis Tapi kalau udah dibantai sama onyo Bukan rekamnya Bukan gede-gede di musik dangdut Itu cengkoknya beda Dan kita tuh yang bikin kita tuh kagum Jujur nih, kayak anggap lah penyanyi pop Denger kita nyanyi lagu pop Tapi kita basicnya dangdut Pasti kita punya cengkok yang berbeda Dan mereka pasti kaget Karena berbeda sama penyanyi dangdut Denger penyanyi pop Nyanyi dagu dangdut Kita tuh pasti kaget dengan cengkok Karena berbeda sama penyanyi dangdut Hanya karena ku tanah Ku lagi Mana Coba anda Asih Kini ku bertanya Kini ku bertanya Aduh Kini ku bertanya Dan aku sukanya Onyo disini nyanyinya soft Iya Karena lagu ini kadang-kadang harus Kalau warisan kalian kan harus Tuhan Karena lagu ini Ya Aduh Sebenernya Kau siapa Aduh Biasanya Caranya Apa ya Jiwanya tuh ada yang dangdut Masukin ada R&B Ada R&B Ada nge-popnya Ada jessinya juga Ya Oh 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 Wow Wow Oke Aku Dilihatkan siapa Onyo Oke Kalau aku ya Seorang penyanyi dangdut Gitu ya Denger penyanyi Genre lain Dengerin musik dangdut Itu kayak seneng gitu Ya Berasa ini musik dangdut Naik kelas Gitu ya kan Semua orang tuh gak mana Sebelah mata lagi Sama musik dangdut Gitu Kalau dulu kan Ya ada gap gap Intinya gitu ya Musik-musik kata yang dianggap lah Seatas gak mau Ini dangdut Tapi sekarang Anak-anak muda nyaman sekarang Udah terinfluence sama dangdut Banyak banget mereka yang nyanyi Legu dangdut Bahkan di panggung-panggung pun Kayak kemarin Di acara 17-an Nyanyi Legu dangdut Longkong Iya Itu suatu Ini yang di istana gitu loh Iya Makanya ini Onyo nyanyi Legu dangdut Ini dengan gayanya Onyo Dengan style Onyo Kita sebagai penyanyi dangdut tuh bangga banget Betul sekali Bener asli bangga Apalagi nyanyinya tuh yang bener Dengan colornya dia Gitu Gak memaksakan diri Menjadi penyanyi dangdut Iya Bener banget Keren kan Keren kan Keren kan Ini Onyo Keren Ini Kita bakal ngereasi Onyo lagi Atau banyak lagi Banyak lagi Bangal kita reaksi pada Uuuuuh Anak-anak Dea Rehazinya Reza Aduh Semuanya semua Jangan ketinggalan video dari kita Subrek channel ini Loncengnya Nyalain dan Share ke semua social media kalian Betul sekali Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye!